Langkah terkejutnya Usman mendapati rumahnya Ludes terbakar pada Senin pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saat musibah kebakaran Melanda, Usman sedang berada di kediaman anaknya di Kecamatan Pontenak Utara. Sedangkan rumahnya di Jalan Tanjung Hilir, Gang Mitrajaya, Kecamatan Pontenak Timur dalam keadaan kosong. Usman mengatakan dari informasi yang didapatkan, api berasal dari salah satu kontrakan dan total yang terbakar ada 6 bangunan. Usman pun mengaku jika tidak dapat menyelamatkan surat-surat penting di rumahnya, serta harta benda dan barang berharga yang dimiliki. Ini hanya tinggal sepeda motor saja. Sementara Iwan Ketua Damkar Mentari menjelaskan akses menuju lokasi kebakaran cukup menyeditkan pihak pemadam kebakaran. Selain itu, sumber air di lokasi kejadian juga minim. Sedangkan penyebab kebakaran pihaknya belum dapat mengetahui secara pasti. Pendala satu bisa akses dari jalan menuju lokasi kebakaran, kedua sumber air juga memang terang minim untuk lokasi kebakaran. Menambahkan selain bangunan yang terbakar, tim pemadam juga menemukan dua unit sepeda motor yang turut terbakar dalam musibah tersebut. Septapon TV memberi tekan.